Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat pecinta burung berjumpa lagi dengan kami Mahfuzha Afyari hari ini kita akan mengecek lagi teman-teman sarang-sarang burung yang ada di sekitar rumah saya yang pernah saya upload beberapa hari yang lalu lebih kurang 10 hari yang lalu ya Nah teman-teman sarang pertama yang akan kita cek seperti biasa sarang yang ada di pohon yang satu ini karena sarangnya cukup rendah dan lebih mudah kita amati Oke Mari kita cek yuk kita intip apakah burungnya sudah menetas atau masih tirami sama induknya nah itu dia teman-teman eh burungnya sudah menetas itu kalau kita cek lebih kurang kurang ada 12345 ada lima ekor ya anak burungnya semuanya menetas dan kemungkinan ini baru menetas beberapa hari ya karena memang bulunya aja belum ada dan matanya juga masih belum melihat teman-teman ya masih buta matanya Nah selanjutnya kita akan cek dua sarang yang ada di pohon bukenfield ini kemarin ada sarang emprik kaji satu dan sarang sogoontong satu yang ribut karena sarangnya saya deketin baik kita cek dulu apakah ini sudah menetas sama sarang sebelumnya atau belum ya kurang fokus teman-teman ya tidak terlalu jelas teman-teman ya apakah sudah menetas atau belum karena kamera kita susah untuk masuk ke dalam sarang yang ini sepertinya sarang yang ini gagal sudah menetas menetas teman-teman ya tadi saya lihat ada sayap-sayap burungnya mungkin sarang ini dimangsa oleh pemangsa kali ya Coba kita turunkan dulu teman-teman kita cek dulu ya nah ini dia sarangnya sudah kita turunkan teman-teman eh kemarin kita cek sudah ada telurnya ya tapi saya cek hari ini ternyata eh ada bangkainya teman-teman ya ada sisa-sisa oh ini malah sayap induknya teman-teman ini sayap induknya berarti sarang ini induknya dimakan pemangsa teman-teman ya nih kalau sayap anaknya kemungkinan belum akan sepanjang ini ya karena umur sarangnya sama dengan sarang yang satunya nih kita lihat telurnya juga tidak menetas teman-teman wah tuh teman-teman lihat ada sisa tulang-tulang burungnya ya apa ya ini pasti dimakan pemangsa ya entah itu ular atau mungkin tikus karena disini memang cukup banyak sekali tikus ya ular juga pernah saya temuin dulu ada di videonya di channel kita ini ularnya masuk ke sangkar burung sangkar burung yang ada di sebelah afiari saya ya sayang sekali teman-teman ya seharusnya kita bisa melihat burung-burung ini terbang secara bebas nah ini teman-teman ini kepala kepala induknya ini teman-teman nah bisa teman-teman lihat ya tuh ini paru induknya teman-teman jadi induknya ini mati ya mati di sarangnya kemungkinan ini ada predator ya yang masuk ke sarangnya tikus atau mungkin ular wah sayang sekali ya soalnya burung emperik kaji ini termasuk jenis burung yang bandel ya walaupun sarangnya itu sudah kita lihat atau anaknya itu sudah kita tangkap mereka akan tetap mencari anaknya beberapa kali pernah saya ambil anak burung ini mereka akan cari kalau ada suara anaknya mereka akan cari dan walaupun sudah di sangkar sudah kita ambil sudah kita masukkan ke sangkar burung ini akan tetap melulu anaknya teman-teman asalkan mereka bisa mengetahui dimana posisi anaknya oke kita lanjutkan sarang yang satunya ya ini sarangnya gagal menetas teman-teman karena induknya sudah mati di makan predator ya baik kita lanjutkan kita cek sarang satu lagi ini sarang sogoontong kita lanjutkan sarang sogoontong nya itu induknya sudah ribut teman-teman karena sarangnya saya deketin nah ini bisa teman-teman lihat ternyata sudah menetas teman-teman ada dua tapi nggak bisa kita rekam ya kameranya nggak bisa masuk oke ini intinya ada dua sarang teman-teman yang menetas ada dua telur ya yang menetas sesuai dengan yang kita cek minggu yang lalu nanti saya akan lihatkan ya videonya waktu induknya meloloh anak-anaknya ini nah ini dia teman-teman video induk sogoontong nya yang sedang meloloh anaknya bisa teman-teman lihat ya di videonya ada dua anak burungnya berarti telurnya semuanya menetas baik teman-teman itu dia pengecekan sarang burung kita pada hari ini terima kasih buat teman-teman yang selalu mengikuti kegiatan makuza aviari mohon untuk dukung terus channel ini agar bisa berkembang lebih baik sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati